Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk seksion kali ini kita akan mengajarkan kepada anda bagaimana cara mendesain penampang dari elemen struktur artinya kita akan mendefinisikan berapa ukuran baloknya berapa ukuran kolom berapa tebal plat sesuai dengan yang kita inginkan namun sekali lagi saya ingatkan sebelum kita memulai proses kita harus memastikan satuan yang akan kita gunakan untuk kali ini saya tentukan Newton mm jadi satuan panjang yang akan saya gunakan azar mm baik kita akan langsung menuju menu untuk mendesain penampang perhatikan baik-baik anda klik define section properties kemudian frame section anda klik add new property nah disini ada beberapa menu sesuai dengan mutu material jadi sebelum anda mendefinisikan penampang anda harus mengisi material sesuai material yang anda inginkan seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya steel, concrete, aluminium, code frame dan lain sebagainya tapi untuk level pemula ini saya akan menjelaskan kepada anda steel dan concrete kita akan beri contoh misalkan concrete terlebih dahulu saya akan membuat elemen kolom oke elemen kolom saya pilih kolom untuk rectangular saya akan beri nama saya akan beri nama kolom kolom 1 misalkan ini nama terserah sesuai keinginan anda kemudian ingat materialnya material ini sesuai dengan definisi material yang kita lakukan sebelumnya kemudian kita pilih beton karena ini kita asumsikan elemen beton kemudian depthnya yaitu tinggi penampang kita gunakan kolom yang simetris ingat satuan kita gunakan dalam mm kita asumsikan 50 cm atau 500 mm kalau kita gunakan kita asumsikan kolom itu simetris jadi lebar dan tinggi sama setelah itu jadi setelah anda beri nama kemudian anda tentukan material anda tentukan nilai tinggi dan lebar penampangnya anda ke bagian yang ini concrete reinforcement oke kemudian anda pilih kolom kolom design type jadi kita berupa design karena yang kita maksudkan untuk elemen kolom jadi kita pilih kolom kemudian untuk yang lain yang ini untuk rubber materialnya dan lain sebagainya ini tidak perlu anda isi karena kita bicara untuk design kecuali ini akan anda lakukan akan anda butuhkan di saat anda melakukan analisa non linear tepatnya jadi sudah menganalisa jadi kita sudah mengetahui tulangannya berapa kemudian kita kembali lagi untuk mengecek kekuatan struktur yang ada di sub ini jadi kita definisikan semua tulangan namun untuk kali ini kita hanya menggunakan sub sebagai design artinya apa kita hanya mengambil energi dalam dan menentukan tulangan jadi tulangan disini kita belum memperoleh berapa tulangan yang akan kita gunakan sedangkan yang menu-menu ini adalah menu-menu yang akan digunakan bagi mereka yang telah menemukan tulangan-tulangan yang akan dipasang jadi bedakan antara design dan analisis oke seperti halnya disini ada dua pilihan check atau design kita-kita memilih design karena check ini kita akan gunakan nanti seperti halnya saya jelaskan tadi untuk ribber material reinforcement configuration tipe sengkangnya covernya dan sebagainya dan check ini ini kita gunakan untuk biasanya teman-teman menggunakan ini untuk analisa non-linear jadi mengetahui perilaku strukturnya oke untuk saat ini anda tidak memusinkan penjelasan saya tadi anda hanya cukup fokus pada kolum ya design type nya kolum kemudian ini design reinforcement to be design hanya dua ini saja yang lainnya diabaikan tidak perlu karena kita hanya fokus untuk mendesain atau menentukan mencari berapa tulangan berapa gayanya bukan menganalisa perilaku strukturnya ini nanti di tahap sub selanjutnya di level di level tingkat lanjut karena kita sekarang berbicara pada level awam jadi kita hanya menjelaskan kepada anda design 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 tahap untuk menentukan energi dalam dan ini sudah cukup untuk level D3 dan S1 oke kita klik oke setelah itu oke kemudian kita pengen buat kolom yang berbentuk bundar kita add new concrete circular kita beri nama kolom 2 misalkan material oke sesuai beton kemudian diameternya 500 mm 50 cm concrete enforcement ingat kita pestaikan kolom karena kita mendesain untuk kolom kemudian design oke yang lainnya tidak perlu oke dan oke kemudian kita buat untuk balok add new concrete balok kita milih rectangular kita klik balok materialnya beton oke sesuai kemudian kita asumsikan tinggi penampang tingginya ini sekitar 60 cm misalkan kemudian lebarnya ini 4 40 cm atau 400 mili perlu Anda ketahui bahwasannya di beberapa literatur menyarankan rasio atau perbandingan dari tinggi dan lebar itu antara 1,5 sampai dengan 2 jadi kalau perlu Anda ketahui 600 dan 400 ini rasio 1,5 jadi saya ulangi kondisi ideal ideal rasio perbandingan dari tinggi penampang dan lebar adalah 1,5 sampai dengan 2 jadi misalkan Anda menentukan 400 lebar levelnya idealnya tinggi penampang 600 atau 800 kalau 800 berarti rasio nya adalah 2 tapi kalau 600 1,5 atau Anda bisa menggunakan 700 yang jelas ring rasio dari perbandingan antara H per B antara 1,5 dan 2 dan ini didapatkan kalau tidak terlalu di literatur Salmon kemudian setelah Anda memberikan nama material definisikan kemudian ukuran Anda kembali ke concrete reinforcement nah ini perbedaannya untuk beam column mohon maaf balok karena kita fokus pada balok balok kita akan pilih tipe design type itu berupa beam nah oke tampilannya berubah kemudian kita klik oke jadi ingat saya ingatkan sambil lagi untuk bagiannya ini kalau kita hanya tujuannya mendesain dengan kata lain kita hanya untuk mencari berapa momennya berapa tulangannya kita tidak perlu mengisi bagian ini karena ini tidak akan berpengaruh berbeda halnya bila Anda sudah menemukan tulangannya kemudian Anda ingin mengetahui perilaku elastis dan non elastisnya Anda harus definisikan ini semua namun untuk Anda yang bertujuan untuk mendesain kita tidak perlu mendefinisikan hal-hal yang seperti ini hanya cukup Anda milik beam oke oke nah ini untuk contoh dari beton misalkan Anda ingin membuat baja add new Anda pilih steel nah disini sudah berbagai macam bentuk 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 yang disediakan bentuk standar yang disediakan berupa whiteflame channel dan bentuk lain sebagainya misalkan kita buat wf ya kita beri nama kolom dan kita melihat profil bacanya kita lihat materialnya oke profil baca sesuai dengan definisi material sebelumnya kemudian ini ini adalah parameter parameter yang kita dapat pada tabel baja jadi Anda silakan buka tabel bacanya Anda tentukan berdasarkan tabel tabel bacanya yang dimana T3 atau outside height ini adalah tinggi penampang kemudian T2 ini adalah lebarnya lebar bagian atas kemudian ini adalah tebal sayap flange bagian atap top kemudian ini webnya ketebalan dari web badan penampangnya kemudian yang ini adalah lebar dari bagian bawah pada umumnya untuk pf antara T2 dan T2 B ini lebih sejuruh sama kemudian tebal flange pada bagian bawah dan ini juga sama jadi saya tegaskan untuk nilai ini Anda silakan buka tabel baca sesuai dengan pabrikasi oke atau Anda bisa memilih lagi scanel yang Anda bisa beri nama gording materialnya ingat Anda jangan sampai lupa menentukan material jangan sampai Anda memilih material beton kalau Anda akan beri peraku seperti beton nantinya kita memilih sesuai dengan rencana kita profil baca dan seperti saya ingatkan lagi ini sesuai dengan data tabel yang Anda miliki jadi Anda harus memilih tabel pabrikasi yang ada Anda isikan sesuai dengan profil yang kita inginkan oke kemudian seandainya Anda ingin secara cepat Anda tinggal seperti hanya pada saat material Anda tinggal pilih kolom satu atau pilih yang sesuai Anda inginkan Anda tinggal add copy jadi dia dia akan meng-copy jadi kita tidak perlu merubah material dan concrete reinforcement kita hanya melupakan beri nama saja kita akan balok 2 kemudian ini sesuai dengan rencana kita misalkan 800 jadi rasinya 8 per 4 2 masih masuk ideal jadi artinya bukan berarti rasio di luar 1,5 sampai 2 itu salah tidak namun ini hanya saran dari para ahli untuk memperoleh perilaku yang efektif jadi saat perencanaan nanti kita tidak perlu susah payah untuk menghitungnya oke concrete reinforcement tidak perlu kita atur karena kita sudah menggunakan menu copy tadi copy dari balok lihat dan sesudah terpilih sendiri oke dan oke nah jadi seperti itu dalam menentukan mendefinisikan bentuk penampang yang akan kita lakukan yang akan kita definisikan nanti misalnya anda ingin merubah anda tinggal memilih menu modify ya sesuai dengan keinginan anda yang anda ingin merubah kalau seandainya anda ingin import ini kita memasukkan section sesuai dengan data yang ada disini jadi misalkan anda memiliki sudah memiliki data-data yang ada anda tinggal mengupload melalui menu ini jadi import ini sesuai dihususkan untuk bila anda sudah memiliki file-file khusus yang berupa penampang-penampang yang anda inginkan namun kebanyakan kita sebagai mahasiswa dulunya lebih sering menggunakan add new material dan jarang sekali teman-teman kami dulu menggunakan import tapi itu kembali kepada anda namun untuk saat ini kita hanya fokus pada level pemula jadi bagian ini tidak kita jelaskan ini anda bisa pelajari untuk selanjutnya baik untuk frame section selesai jadi nanti frame section ini kita akan gunakan pada saat menggambar untuk saya singgung sebentar jadi untuk menggambar anda lihat ini adalah daftar frame section yang terada buat balok balok 2 gording kolom kolom 1 kolom 2 seperti yang kita definisikan di awal jadi apa yang anda buat ini sudah terdefinisi pada saat menu drawing namun drawing nanti ini akan saya jelaskan pada section selanjutnya jadi untuk section pembuatan section penampang cukup sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati